Makasih Bunda Jadi sebelumnya aku ingin ngucapin semoga adik Fatih selalu diberikan kesehatan dimanapun berada Dan aku izin ingin menjelaskan mengenai kasus adik Fatih ini Jadi hernia adalah sebuah kondisi dimana muncurnya benjolan atau njolan yang dikarenakan keluarnya organ dalam melalui dari jaringan yang melemah Paling sering itu dirongga perut jadi keluarnya usus Banyak yang belum paham mengenai penyakit yang didirita oleh Abang L, Alpatih, Bilar, Putra Lesti, dan Bilar Ya banyak yang bertanya-tanya karena ya memang usia masih kecil sudah menderita yang namanya penyakit hernia Lalu bagaimana dan itulah yang juga menjawab fitnahan selama ini Yuk simak Melalui bagian otot yang melemah jadi ususnya keluar dan timbul benjolan kayak seperti itu Nah pada bayi itu biasanya yang paling sering ada dua jenis hernia Hernia inguinal sama hernia skortalis Kalau hernia skortalis itu bisa dibilang dipuser kalau inguinal itu diselapaha Ada beberapa kondisi yang bisa nyebabin seperti ini Ya bisa karena suatu penyakit dan emang pada bayi biasa relatif lebih remah Terutama bayi-bayi yang akhir prematur Jadi kasus ini tuh bisa komplikasi dan gangguan pada bayinya makanya harus dioperasi Gitu ya guys semoga bermanfaat Gimana sampai sini udah pada jelas terkait dengan penyakit Abang L yang tentunya itu sudah merupakan ujian dan juga berkah Kenapa Mimim sebut berkah karena selama ini banyak markona yang memfitnah Lesti dan Bilar yang katanya guys Abang L itu lahir Ya kan di usianya tidak prematur Namun dengan Abang L terkena ini ini udah jelas sudah Ya ini menganulir anggapan-anggapan Ahwa Abang L lahir normal Tetapi Senyatanya Abang L lahir prematur Namun berat badannya karena konsumsi dahan Napsu makan Lesti ketika hamil luar biasa Sehingga Abang L berat badannya sangat baik ya Seperti bayi-bayi umum normal Seperti biasanya Tentu kita semua mendoakan bagi kesembuhan Abang L Tentu karena kita semua udah pada kangen Kelucuan, kegesrekan, ke... ya... Pokoknya segala sesuatu tentang Abang yang bikin kita selalu terhibur Karena kita tahu bahwa Abang L adalah anak yang cukup cerdas dan juga gesrek Dan ia selalu penasaran dengan apa yang baru ia temui Dan julidnya itu ya guys yang nurun dari papa bundanya Bikin kita semua selalu nunggu kekiutan Kelucuan, kegemoyan dia Ya makanya kita tak henti-henti selalu mendoakan bagi kesembuhan Abang Al-Fatih Ya tak henti-henti mendoakan yang terbaik Dan juga depan pulihnya Abang Al-Fatih Bilar Ya itulah harapan dan doa kita sekalian Dan tak hanya Lesnar Lover yang selalu mendoakan Kesembuhan Abang Al-Fatih tapi sahabat serta keluarga Lesnar juga tak henti-henti mendoakan Putra, cucu, atau keponakan kesayangan mereka ini Ini Abang L Al-Fatih Bilar yang selalu nampak ciria hari-harinya Ya karena ia sering menunjukkan senyum sumringat Serta kejenakaan lainnya yang selalu bikin kita para Lesnar Lover Cute melihatnya Maka heran kalau ada yang mengatakan bahwa persona Abang Al ini Udah bisa ngalahin papanya kecil-kecil Udah jadi bintang Dan itulah yang membuat kita juga terpesona Ya merasa senang melihat Abang yang selalu Neces hadir di hadapan kita Namun hari ini terlihat Abang yang digendong oleh Papa Bilar Masih merasakan sesuatu ya sakit kah? Atau ya mungkin ya sesuatu ya penanganan sebelum-sebelumnya Dari proses operasi itu sehingga Abang merasa kelelahan Semoga dengan istirahat yang cukup ya Nantinya nutrisi-nutrisi menunjang vitalitas kesehariannya Nantinya Abang bisa pulih Sehingga kita sekalian bisa menyaksikan Lagi kegemesan yang ditampilkan Yang dipertontonkan oleh Abang L bagi kita sekalian Tingkah kocak yang no setting-setting Tetapi alamiah dari Abang L guys Tentu kita merasa bahagia Biar kabar Abang udah mulai baikan Itulah harapan kita tetap pencangkan doa bagi guys Lalu persekalian Sehingga nanti Abang bisa tersenyum ceria lagi Ya gimana menurut kalian? Setuju gak? Dan jangan lupa kasih komen terkait hal ini Dan juga support doanya bagi si Abang guys Jangan lupa subscribe I'm the best girl round and round Round and round Round and round Gula-gula Atau enggak seperti mati lampu Jangan lupa kasih komentar, like, dan masuk Tentukan agar tambah seru keuan mereka berdua Yang show selalu akan kita sajikan Kabar terbaru terupdate Tentang Selebriti tanah air dan manca negara Yang bakal bikin kita Semua happy senang dan update akan Kabar berita terbaru tentang Mereka tentunya Oke itu saja Kabar dari kami Jangan lupa like, komen, dan subscribe Terima kasih telah menonton Yuk bye-bye Sub indo by broth3rmax